Manusia Serigala Jilid 20. Segulung tenaga pukulan yang dasyat, disertai pula bau racun yang menusuk penciuman, langsung menuju nona cilik itu. Sebenarnya Hwan Liji berbicara demikian tak lain karena menuruti perintah orang lain, dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang tentu saja dia masih bukan tandingan dari gembong iblis tua tersebut. Melihat Pat Wong Sinmo melancarkan serangannya, dia menjadi gugup dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Saat itulah suara dari manusia aneh berbaju hitam itu bergema lagi, tak usah takut nak, hadapi dengan tenang, pukulanmu nanti segera akan menggemparkan istana iblis. Pada dasarnya Hwan Liji memang seorang gadis yang pintar, dia segera memahami maksud orang itu, serta mertahawa murninya segera dihimpun lalu telapak tangan kirinya didorong ke depan. Dua gulung angin pukulan yang sangat kuat segera saling beradu satu sama lainnya. Akibat dari benturan ini, tubuh Pat Wong Sinmo terdorong mundur sejauh dua langkah tubuh bagian atasnya bahkan bergoncang terus seperti lonceng. Sebaliknya Hwan Liji berhasil memutar badannya dengan indah, tubuhnya masih tetap berdiri tegak pada posisi semula. Peristiwa ini kontan saja mencengkeram semua orang sampai lama sekali mereka baru dapat menghembuskan napas panjang. Perlu diketahui, Pat Wong Sinmo bukan termasuk manusia sembarangan di dalam dunia persilatan, bahkan sewaktu terjadi pertarungan melawan tiga kakek dari Im Tian pun, kekuatan mereka ternyata berimbang. Terutama sekali ilmu pukulan beracun K.I.U.Y.U. Top Chiangnya, bukan saja memiliki daya pukulan yang dasyat, termasur pula karena kekejiannya, tak sedikit jago silat yang terjungkal di tangannya, yang parah kebanyakan tewas, sedang yang ringam pun harus menderita luka dalam yang amat parah. Tapi sekarang Huan Liji, seorang nona berusia 6-17 tahunan ternyata mampu mengunggulinya dengan sebuah ayunan tangan belaka, kemampuan semacam ini boleh dibilang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Daya pukulan yang hebat, kepandayan yang maha dasyat. Saking gembiranya si menantu bermuka jelek Huan Sim sampai lupa diri dan bersorak-sorai. Kakek cebol ikut berteriak pula memberi pujian, tak ketinggalan sorak-sorai dari anggota lembah Luhwakob yang tersebar di sekitar sana, membuat suasana menjadi ramai. Peristiwa tersebut padahal kekatnya telah menghancurkan nama baik Pet Wong Sin Mo, tak heran kalau iblis tua itu menjadi kaget bercampur gusar. Tiba-tiba ia membentak lagi, sambutlah sebuah pukulanku ini, Budak Syualan. Di tengah bentakan, segenap kekuatan yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya dan pelan-pelan didorong ke depan. Menantu bermuka jelek Huan Sim amat terperanjat melihat keadaan ini, diam-diam pikirnya, celaka, iblis ini telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk beradu jiwa dengan Liji. Agaknya Huan Liji tak tahu akan bahaya, dia mengira daya kemampuan dari Pet Wong Sin Mo hanya begitu-begitu saja, apalagi dia pun tidak usah khawatir karena ada dukungan yang besar di belakang tubuhnya. Segera semua tenaga dalamnya dihimpun, ilmu Sioukyu Heng Sin Kang Yang Bars dipelajari pun dikeluarkan, saat itu pula terdengar manusia aneh berbaju hitam itu berbisik lagi. Nak, kau memang nakal, inilah saatnya bagaimu untuk mencoba ilmu Sioukyu Heng Esing Kang Mu, hati-hati aku akan membantu keberhasilanmu. Pelan-pelan Huan Liji menggerakkan sepasang telapak tangannya ke muka, sepuluh jari tangannya yang lentik diayunkan menyongsong kedatangan serangan lawan. Kali ini gerakan dari kedua belah pihak sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, masing-masing pihak menggerakkan tangannya sangat lamban. Kalau di satu pihak seperti emas, maka telapak tangan di lain pihak seperti kemala putih, yang satu mirip cakar burung yang lain seperti sutra halus, ketika jaraknya tinggal 2-3 inci, mendadak kedua belah pihak sama-sama menghentikan gerakannya. Lebih kurang setengah seperminum teh kemudian, segulung angin berpusing muncul secara tiba-tiba dan berputar di sekitar sana, makin berputar semakin bertambah tinggi. Lalu, belum terjadi ledakan keras yang memekakkan telinga, menyusul kemudian terasa pula pusaran angin puyuh yang memancar kemana-mana. Sedemikian hebatnya bentrokan ini, membuat setiap orang yang hadir di situ merasakan hatinya berdebar keras. Waktu itu Huan Liji hanya berputar tiga lingkaran lalu berdiri tegak kembali di tempat semula. Sebaliknya keadaan dari Pet Wong Sin Muhammad mengenaskan, dengan sempoyong anda mundur terus sejauh beberapa puluh langkah sebelum akhirnya dapat berdiri tegak. Untuk sesaat dia hanya tertegun di tempat, bagaikan ayam jago kalah bertarung mukanya berubah menjadi pusat pias, hatinya amat kecewa. Bagaimana jengek Huan Liji kemudian sambil tertawa, apakah kau mempunyai sisa tenaga untuk melepaskan serangan yang ketiga? Pet Wong Sin Muhammad menghembuskan napas panjang, lalu katanya, baiklah lemjana tujuh iblis itu kau es impankan untuk sementara waktu. Sambil tertawa Huan Liji segera berpaling ke arah Luyong P.O. dan jengeknya pula, apakah kau masih mempunyai pendapat? Nak, bisik Luyong P.O. lirih. Mendadak Huan Liji menukas sambil mendelik besar, jangan memanggil terlalu mesra. Dengan rasa kaget Luyong P.O. mundur selangkah ke belakang kemudian katanya, apakah kau benar-benar berniat menguasai istana iblis? Soal ini tak usah kau tanyakan, meski aku tidak berniat menguasai istana iblis, tapi aku berhasrat untuk menguasai semua iblis agar mau tunduk pada perintahku. Kalau begitu mengapa kau tidak menjabat sebagai lengcu dari tujuh iblis selara jasatan kepala botak secara tiba-tiba? Betul, aku memang berniat menjadi jimo lengcu, kata Huan Liji tertawa, selama lencana ini berada di tanganku dalam tiga tahun ini, kalian harus menuruti perkataanku, barang siapa tidak tunduk, segera akan kumusnahkan batok kepalanya lebih dulu, kemudian baru menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan. Apa yang hendak lengcu perintahkan sekarang tanya raja setan kepala botak segera. Mundur dulu dari lembah luho aku ini untuk sementara waktu, tujuh hari kemudian temui aku di tepi sungai Ciswi HOO. Raja setan kepala botak segera mengiakan, dia memberi tanda kepada dua orang rekan lainnya dan beranjak pergi lebih dulu dari S itu. Pat Wong Sin Mo dan Ban Biao Sion Koh tak berani beraya lagi, cepat-cepat mereka mengikuti di belakang raja setan dan berlalu dari tempat itu. Suasana yang semual tegang pun menjadi tenang kembali, tiga iblis yang semula datang dengan gaya yang luar biasa, sekarang harus pulang dengan kecewa. Menantu bermuka jelek Huan Sim betul-betul merasa amat gembira, dia tertawa berulang kali dengan wajah berseri, mimpi pun dia tak mengira kalau putri kesayangannya memiliki daya kemampuan sehebat ini. Belum sempat dia memuji kehebatan putrinya, Huan Liji telah berkata lebih jauh, Ayah, kau jangan keburu gembira dulu, ayuh kita tangani dulu keadaan luka dari Sam Siok, aku rasa dia agak parah lukanya. Betul, seru Sik Tiong Giok pula setelah tiba-tiba teringat akan sesuatu, kita harus menengok dulu keadaan dari sobat tua kita. Sambil berkata ia serahkan lencana tujuh iblis itu ke tangan Huan Liji, kemudian dengan langkah cepat masuk ke dalam ruangan. Menantu bermuka jelek Huan Sim, si duka bermuka jelek Huan Ki serta kakek cebol segera mengikuti pula di belakangnya. Waktu itu rembulan bersinar terang menyorot ruangan tersebut, suasana dan pemandangan di sana nampak amat jelas. Dewa guntur bermuka jelek Huan Siau berbaring di atas pembaringan, sedangkan di sudut ruangan duduk bersilah seorang manusia berbaju hitam yang berambut panjang. Dengan wajah tertegun Sik Tiong Giok segera memburu ke depan sambil sapanya, Sobat tua, mengapa kau? Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu mendongakan kepalanya sambil memperlihatkan wajahnya, lalu sambil tertawa getir berkata, Sobat kecil, coba kau lihat apakah aku adalah kakek serigala langit. Kakek cebol yang baru masuk ke dalam ruangan segera menjerit kaget, serunya tertahan, Kau, kau adalah pekelian. Mendadak manusia aneh berbaju hitam itu bangkit berdiri dan menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah kakek cebol berkata lebih lanjut, Ujarnya, Sobat cebol aku harus pergi sekarang. Kembali tubuhnya sempoyongan sehingga hampir saja roboh ke atas tanah. Cepat-cepat Sik Tiong Giok memayang dirinya seraya berseru, Sobat lama, apakah kau terluka? Huan Liji segera menyela, dia menderita luka parah karena harus membantu aku untuk memukul mundur pet Wong Sinmo. Baru sekarang kedua manusia jelek serta kakek cebol memahami apa gerangan yang telah terjadi, serentak mereka menjerit bersama, Oh oh oh, Sobat tua, kalau memang begitu kau lebih-lebih tak boleh pergi dari sini, seru Sik Tiong Giok lagi. Tiba-tiba menantu bermuka jelek Huan Sim melelahkan air matanya, sambil menarik tangan Huan Liji, dia berkata seraya menuding ke arah manusia aneh berbaju hitam itu, Liji, dia tak lain adalah. Cio Lotoa, apakah kau hendak mengingkar janji mendadak manusia berbaju hitam itu membentak keras? Tapi kemudian sikapnya menjadi lunak kembali, setelah menghela nafas pelan terusnya, Lotoa urusan yang sudah lewat biarkan saja lewat, anggap saja impian yang berlalu apa gunanya kau mesti mengungkapnya kembali? Nah aku pergi dulu. Seusai berkata sambil menghimpun sisa tenaga yang dimilikinya, dia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu berlalu dari tempat itu. Memandang kepergian orang itu, S.I. menantu bermuka jelek Huan Sim termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya sambil menghela nafas panjang, benar-benar seorang tokoh aneh yang mirip naga sakti yang kelihatan kepalanya tak kelihatan ekornya tapi apa sebabnya justru memiliki pengalaman sejelek ini? A.I. benar-benar suatu peristiwa yang mengenaskan. A.I. tiba-tiba Huan Liji menyela, apa yang hendak kau katakan tadi? Dia adalah apaku? Menantu bermuka jelek Huan Sim termenung dan berpikir sejenak, lalu sahutnya, dia adalah seorang tokoh sakti dari dunia persilatan, seorang tuan penolong dari lembah luhoako kita. Huan Liji segera tertawa, benar, ucapan ayah memang tepat sekali. Dia memang seorang tokoh dunia persilatan yang berjiwa besar, seandainya tiada dia pada hari ini, lembah luhoako kita pasti akan berantakan dan tertimpa musibah. Sementara mereka masih berbincang-bincang, si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siao yang sedang berbaring di atas pembaringan itu merintih pelan menyusul kemudian dia memuntahkan segumpal darah kental berwarna hitam. Betapa terkesiapnya beberapa orang itu, si menantu bermuka jelek Huan Siam yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya cepat-cepat menerobos masuk ke dalam ruangan, kemudian serunya, Losam, Losam, kenapa kau? Sesudah memuntahkan darah kental berwarna hitam itu, Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siao kehilangan sama sekali daya kekuatan tubuhnya, lagi-lagi dia jatuh tak sadarkan diri. Huan Liji yang menyaksikan kejadian itu segera mengucurkan air matanya karena gelisah bercampur cemas, sambil menyebut Sam Siok, ia berlutut di tepi pembaringan dengan perasaan yang amat pedih, sedemikian pedihnya sehingga tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kakek cebol menghela nafas panjang, katanya pelan, seandainya Losam tidak ceroboh dan bertindak gegabah, dia tak akan mengalami nasib seperti ini, betul-betul suatu tindakan yang tidak menguntungkan. Cio Lotoa, bagaimana keadaannya sekarang? Dengan air matah bercucuran dan suara sesenggutkan, menantu bermuka jelek Huan Siam menyahut, selain terkena bubuk racun penghancur tulang, semua urat nadi penting di bawah iganya patah juga termakan totokan siluman perempuan itu, aku lihat keadaannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi sebotol bubuk pelenyap racun yang ditinggalkan manusia berbaju hitam itu dapat memunahkan daya pengaruh dari bubuk beracun penghancur tulang, seru si duka bermuka jelek Huan Ki cepat-cepat. Tapi kita akan tak bisa menyambung kembali nadinya yang terputus, sambung si menantu bermuka jelek Huan Siam dengan air matah bercucuran. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba saja rasa sedih dan pedih yang tak terkirakan menyelimuti seluruh benaknya, ia begitu sedih sampai tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Mendadak si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siam yang berbaring di atas pembaringan membuka kembali matanya. Si Tiong Jiok serta Huan Li Jiang berdiri di sisi pembaringan menjadi gembira sekali setelah melihat keadaan itu, serunya hampir berbareng, Sam Siok. Dua manusia jelek serta kakek cebol pun kelihatan kaget bercampur gembira, serem tak mereka maju bersama ke depan. Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siam memandang sekejap semua orang yang hadir lalu menghembuskan napas panjang, kepada menantu bermuka jelek Huan Siam katanya lirih, Toh aku, aku rasa aku sudah tak sanggup bertahan lagi. Lo Sam, jangan berpikir yang bukan-bukan, kau pasti akan sembuh kembali, hibur menantu bermuka jelek Huan Siam sambil menekan rasa sedih di dalam hatinya. Kembali si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siam tertawa getir, bisiknya, Toh aku tak usah menghiburku, asal Liji tetap sehat walafiat biar mati pun aku akan pejamkan mati rapat-rapat. Sam Siok. Huan Liji segera berpikir sedih setelah mendengar perkataan itu sambil mendekat pamannya, dia menangis terseduh-seduh. Dengan susah payah Huan Siam menggerakkan tangan kirinya dan membelai rambut Huan Liji dengan penuh kasih sayang, bisiknya lirih, tak usah menangis lagi nak, walaupun kau bukan darah daging dari keluarga Huan namun kami bersaudaralah yang telah memeliharamu hingga dewasa, kau terhitung juga sebagai keturunan keluarga Huan, sudahlah, kau jangan menangis. Huan Liji berusaha keras untuk menekan rasa sedih dan isak tangisnya namun semakin ditahan rasa sedih semakin memuncak sehingga akhirnya ia mendekam di sisi pembaringan sambil menangis sejadi-jadinya. Pelan-pelan Huan Siam berpaling ke arah Sik Tiong Giyok, lalu bisiknya pula, pangeran kecil. Bila Sam Siok ingin menyampaikan sesuatu pesan, katakanlah cepat-cepat Sik Tiong Giyok menyaut. Dahulu kami tiga bersaudara adalah orang-orang dari golongan hitam sampai kemudian bertemu dengan majikan tua kami baru melepaskan jalan susat kembali ke jalan yang benar, majikan tua bersikap amat baik kepada kami, budi kebaikannya menumpuk bagaikan bukit. Lo Sam, jagalah kesehatanmu baik-baik, apa gunanya kau membicarakan tentang persoalan itu buru-buru si menantu bermuka jelek Huan Sim menjegah. To'ako, aku teringat kembali akan banyak persoalan yang terjadi di masa lampau, aku merasa berterima kasih sekali kepada Tian yang telah memberikan kesemuanya ini kepada kita. Bagaimana mungkin engkau Cilik Sik bisa memahami bila kau membicarakannya dengannya? Aku hanya berharap dia bisa merawat anak Li baik-baik dengan mengingat hubungan kami yang telah banyak tahun mengikuti majikan tua. Waktu itu Sik Tiong Giyok pun merasakan sepasang matanya agak berkaca-kaca, cepat-cepat dia berseru, Sam Shok tak usah khawatir, aku tidak akan merugikan nonali, apalagi menyanyiakan dirinya. Ya aku tahu kau bisa baik-baik milayaninya, aku, aku pun bisa berlega hati sekarang. Berbicara sampai di situ mendadak ia batuk beberapa kali sambil memuntahkan beberapa gumpal darah hitam. Kemudian kepalanya terkulai dan menghembuskan napas panjang-panjang. Menantu bermuka jelek Huan Sim segera menyaksikan keadaan yang tidak menguntung, cepat-cepat dia membangunkan tubuh Huan Siau sambil teriaknya, Losa am! Losa am! Kakek cebol segera pula memeriksa denyutan adinya, namun sambil menghela napas panjang katanya palan, dia, dia telah pergi. Belum selesai perkataan itu di ucapkan, Huan Liji telah menangis sekeras-kerasnya sedang Sik Tiong Jiok sekalian turut melelahkan pulair matanya meski tanpa suara. Dewa guntur bermuka jelek Huan Siau telah menghembuskan napasnya yang terakhir, sejak kini dia tak bisa merasakan lagi pahit getirnya kehidupan di dunia ini. Seng Surya mulai merangkak naik dari ufuk timur, sinar keemas-emasan memancar masuk ke dalam ruangan. Suasana hening masih mencekam seluruh ruangan tersebut, yang ada di situ hanya butiran air matu yang bercucuran. Lama kemudian kakek cebol baru berkata, kau harus menahan rasa sedihmu, bersiap-siaplah untuk menyediakan semua perlengkapan untuk pemakaman Losa, sedang Budak Li dan Engkoh Cilik Sik masih ada urusan di tepi sungai Chi Sui Ho. Bagaikan baru sadar dari impian buruk, si menantu bermuka jelek Huan Sih memandang sekejap wajah semua orang lalu setelah menghela napas panjang dia perintahkan si duka bermuka jelek Huan Ki untuk menitahkan orang. Orangnya agar menyiapkan pemakaman bagi Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siau. Tujuh hari kemudian Sik Tiong Giok bersama Huan Liji telah melakukan perjalanan. Walaupun sepasang muda-mudi ini masih dicekam oleh rasa sedih akibat kematian dari si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Siau, namun tak tertutup pula rasa gembira yang menyelimuti perasaan mereka. Hal ini memang tak bisa disalahkan, sedih dan gembira merupakan perasaan yang dimiliki setiap manusia, terutama bagi kaum muda di saat gelembira mereka gampang melupakan segala kesedihan. Mereka berdua menempuh perjalanan bersama-sama, meski tidak banyak berbicara namun setiap kali beradu pandangan dan setiap kali senyum di kulum, semuanya itu sudah cukup untuk menggantikan berbagai pembicaraan. Dalam keadaan seperti ini mereka hanya menganggapnya banyak berbicara merupakan suatu hal yang tak ada gunanya. Ketika senja hari ke-6 tiba, mereka telah sampai di puncak bukit Tianciat San dari atas puncak bukit, mereka jumpai sungai Cisuihao yang berliku-liku menembusi tebing dan bukit bagaikan sebuah ular besar, sungguh indah pemandangan alam di situ. Sudah kau lihat, kata SG sambil tertawa, sungai itu adalah Cisuihao tersebut? Aku sendiri pun tidak mengerti empek berbaju hitam itulah yang mengusulkan kepadaku, sahut Huan Liji. Aku tebak dipilihnya tempat tersebut, tentu mengandung suatu arti yang mendalam. Huan Liji manggut-manggut. Yee-aa, aku tebak kawanan gembong iblis itu pun pasti tak akan berdiam diri saja. Kalau memang demikian, kita tak boleh turun ke situ secara terang-terangan, kata Sik Tiong Giok sambil tertawa, lebih baik kita menyusup dulu ke situ secara diam-diam, setelah menguasai keadaan barulah munculkan diri. Kembali Huan Liji mengangguk, tanyanya kemudian sambil mengerdipkan matanya, bagaimana dengan kuda kita? Itu mah gampang, kita teitipkan dirumah orang dusun, bila urusan telah selesai baru kita ambil lagi. Maka berangkatlah kedua orang itu mencari rumah penduduk di sekitar sana, setelah menitipkan kuda mereka dan mengencangkan pakaiannya berangkatlah kedua orang itu menuju ke tepi sungai Ciswihao dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Daerah di sekitar tempat itu merupakan daerah yang termasuhur karena bahayanya, di mana-mana terdapat tebing yang curam dengan jurang yang dalam, sekali salah melangkah tubuh kita akan hancur berantakan. Untung saja muda-mudi itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna sehingga medan yang curam tidak menjadi rintangan yang serius bagi kedua orang itu. Sepintas lalu, jarak dari puncak bukit sampai tepi sungai Ciswihao nampak amat dekat, tapi bagi pelancong yang akan ke situ paling tidak mereka harus menempuh perjalanan selama seharian penuh, itu pun harus melalui banyak rintangan. Itulah sebabnya Sik Tiong Giok dan Huan Liji baru tiba di tengah bukit setelah menempuh perjalanan dua kentongan lamanya, tiba-tiba dari kejauhan sana mencorong datang setitik cahaya lampu. Coba kau lihat di situ ada orang, Huan Liji berbisik lirih. Sik Tiong Giok memperhatikan sekejap daerah itu, kemudian setelah berpikir sejenak sahutnya, ayo berangkat, mari kita periksa keadaan di sana. Dengan cepat dia berangkat menuju ke arah mana berasalnya sumber cahaya itu diikuti Huan Liji dari belakang. Dalam 3-5 lompatan saja mereka sudah berada dekat dengan sumber cahaya tersebut, ternyata sinar lampu itu bukan berasal dari rumah gubuk atau bangunan rumah lainnya seperti apa yang diduganya semula, sinar lentara itu berasal dari balik sebuah pohon yang besar sekali. Batang pohon itu mencapai 10 pelukan orang dewasa, meski tengahnya berlubang namun daunnya sangat rimbun. Aneh, masa ada orang berdiam di dalam batang pohon itu pikir kedua orang itu dengan perasaan tercengang. Setelah berpikir sejenak, Sik Tiong Giok segera memberi tanda kepada Huan Liji, dengan langkah berhati-hati berangkatlah mereka berdua mendekati pohon tersebut. Ternyata pohon itu benar-benar besar sekali, bukan saja pada dahan pohon terdapat jendela, malah terdapat dua buah banyaknya sedangkan ruangan di balik batang pohon itu bisa menjadi tiga buah ruangan besar. Semakin dia dilihat Huan Liji semakin merasa kaget bercampur keheranan, tanpa terasa bisiknya sambil tertawa, wah ini baru namanya rumah pohon yang sangat istimewa, mungkinkah ada orang yang berdiam di situ? Sik Tiong Giok segera menggoyangkan tangannya mencegah gadis itu bertanya lebih lanjut, kemudian pelan-pelan mereka mendekati daun jendela yang terdekat dan melongo ke dalam. Seandainya tidak mengintip masih mendingan, begitu melihat hampir saja Huan Liji menjerit keras saking kagetnya. Ternyata di balik ruangan pohon itu terlihat ada seorang duduk di situ dengan tenangnya. Dibilang manusia karena dia memiliki wajah kasar seperti manusia yang lainnya, namun manusia itu justru tidak memancarkan hawa kehidupan barang sedikit pun jua. Yang paling menakutkan adalah selembar wajahnya yang kurus lagi kecil tanpa alis mata pun tidak memancarkan warna darah, bahkan tanpa pancaran sedikit emosi pun. Panca indranya pun susah dibedakan secara jelas, metu dan bibir yang tertutup rapat membentuk sebuah jalur garis lurus, rambutnya terurai panjang, ia memakai baju hitam dan duduk tak bergerak di situ, bentuknya tak berverbeda seperti patung batu atau arca setan yang diletakkan di depan pintu. Begitu aneh dan seramnya manusia aneh ini membuat Sik Tiong Giok berdua merasakan bulu keduknya pada bangun berdiri dan hatinya berdebar keras. Ketika segulung angin dingin berhembus lewat dan mengibarkan ujung baju mereka berdua, Huan Liji tak dapat menahan rasa bergidiknya lagi, tiba-tiba ia berseru tertahan, setan. Mendengar gadis itu menjerit, cepat-cepat Sik Tiong Giok menarik tangannya dan menyingkir sejauh dua kaki lebih dari tempat semula, setelah menyembunyikan diri baik-baik dia baru berkata, Adik Li, mengapa kau menjerit semaunya? Huan Liji mengeritkan matanya berulang kali dengan wajah pucat karena takut, lama kemudian ia baru balik bertanya, Engkoh Giok, benarkah di dalam dunia ini terdapat setan? Sik Tiong Giok tertawa, Seandainya benar-benar ada setan, apakah kita harus berkelahi dengan setan? Kita kan masih ada urusan lain, mana ada waktu untuk berkelahi dengan setan? Itulah sebabnya aku bilang di dunia ini tak ada setan, seru Sik Tiong Giok sambil tertawa. Huan Liji manggut-manggu pelalan, meski rasa takut dan ngeri masih mencekam perasaannya. Pada saat itulah, mendadak dari dalam rumah pohon itu berkumandang datang suara teguran seseorang, setelah datang kemari kenapa kalian tidak duduk sebentar di dalam rumahku? Teguran itu kembali mengejutkan Huan Liji, hampir saja ia menjerit sekuat-kuatnya kalau mulutnya tidak segera didekap Seng Pemuda. Beberapa saat kemudian Sik Tiong Giok baru bertanya, Hei, kau ini manusia atau setan? Aku manusia juga setan, apakah kalian takut sahut orang di balik rumah pohon? Kami tidak takut, sahut Sik Tiong Giok. Mengapa tak berani masuk ke dalam rumahku untuk duduk? Kalian benar-benar berjodoh denganku, silahkan masuk ke dalam. Sik Tiong Giok memandang sekejap ke arah Huan Liji, lalu bisiknya pelan. Adik, klik kau takut. Huan Liji menggeleng tanda ia tak takut, padahal hati kecilnya mereka bergidik. Sambil tertawa Sik Tiong Giok segera berseru. Kalau toh kau tak takut, bagaimana kalau kita masuk untuk melihat-lihat? Sambil berkata dia segera menarik tangan Huan Liji dan berjalan masuk ke dalam rumah pohon. Baru saja masuk ke dalam pintu rumah, mendadak terdengar orang yang berada dalam rumah pohon itu membentak lagi. Enyah dari sini, kalian adalah siluman dari mana yang berani memasuki rumah pohonku? Mendengar bentakan tersebut Sik Tiong Giok segera menarik tangan Huan Liji dan melompat mundur sejauh satu kaki lebih, serunya kemudian sambil mendengus dingin. Kenapa sih kau tak tahu aturan? Padahal kau yang mengundang kami masuk, kenapa sekarang malah marah-marah sendiri? Orang yang berada di dalam rumah pohon itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku hanya ingin mencoba keberanian kalian, ternyata kalian tak tahan bentakan, ayo cepat masuk. Sekali lagi Sik Tiong Giok mendengus dingin. Kalau toh kau tidak senang menyambut kedatangan kami, buat apapula kami harus mengganggu ketenanganmu. Maaf, kami tidak jadi masuk. Haaah, 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 kalau punya nyali sekecil ini, buat apa kau mengembara di dalam dunia persilatan? Aku sungguh merasa keheranan, kenapa suhu kalian mengizinkan kamu berdua mengembara? Kata-kata yang memanaskan hati ini segera ditanggapi Sik Tiong Giok dengan perasaan mendongkol, setelah mendengus serunya. Masuk yaa masuk, apa yang mesti kita takuti? Biarpun harus menembusi sarang naga gua harimau, aku Sik Tiong Giok tak akan merasa jari. Selesai berkata, sambil membusungkan dada ia segera melangkah masuk ke dalam rumah pohon itu. Kali ini tidak terjadi sesuatu gerakan pun tapi setibanya di dalam ruangan dan memandang apa yang berada di depan mata, kembali kedua orang itu dibuat tertegur dan berdiri melongot untuk setengah harian lamanya mereka sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ternyata dalam waktu yang amat singkat ini, manusia aneh bermuka setan yang berada di dalam rumah pohon itu telah berubah bentuknya, apa yang mereka jumpai sekarang tidak lagi berwajah aneh, melainkan seorang kakek berambut putih, berwajah lembut penuh kasih sayang yang sedang memandang ke arah mereka sambil tertawa. Huan Liji yang tak mampu menahan rasa kaget dan herannya segera berseru keras. Eee, empek tua, nampaknya kau pandai berubah-ubah bentuk wajah? Kakek itu tersenyum. Benar, di dunia ini pun terdapat banyak manusia yang pandai berubah wajah, sebentar nampak baik sebentar lagi jahat, apakah Nona merasa keheranan akan hal ini? Dengan perasaan setengah mengerti setengah tidak Huan Liji berkata lagi, Oh oh, aku tebak empek tua pastilah Dewa Rase. Adik Li, jangan sembelarangan berbicara, buru-buru Sik Tiong Giok mencegah. Tapi kakek itu kembali tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 apa yang Nona Cili katakan memang benar, biasanya hanya Rase tua yang pandai berubah-ubah muka serta hidup di dalam dahan pohon. Haah, haah, siapa di situ? Di tengah gelap tertawa tiba-tiba kakek itu membentak keras, bentakan tersebut membuat Sik Tiong Giok berdua merasa amat terperanjat. Dari kejauhan sana kedengaran seseorang menyahut, kami adalah orang yang tersesat di jalan. Kakek itu segera memberi tanda agar Sik Tiong Giok sekalian bersembunyi di belakang tubuhnya, kemudian baru berkata lagi, Kalau memang tersesat di tengah jalan, mengapa tidak masuk untuk duduk-duduk? Siapa tahu aku bisa membantu kalian untuk memberi petunjuk jalan. Dari luar rumah pohon segera muncul tiga orang, dua orang berpakaian ringkas dan seorang sastrawan setengah umur, mereka sedang mengitari pohon itu sambil melakukan pemeriksaan. Ketika mendengar suara tersebut, ketiga orang itu segera mundur ke belakang dan tak berani maju lagi. Mengapa kalian bertiga harus sungkan-sungkan kembali? Kakek itu berseru, silahkan masuk dan duduk di dalam, apa sih yang kalian takuti? Tanpa terasa ketiga orang itu mundur lagi dua langkah ke belakang, lalu seorang lelaki di antaranya yang bercodet di mukanya bertanya dengan suara dalam. Aku lihat tempat ini amat mencurigakan, kita tak boleh masuk secara sembarangan, entah bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Perkataan saudara bu memang betul, sahut lelaki lain yang wajahnya penuh tahilalat, lebih baik kita tak usah masuk ke dalam, bagaimana menurut pendapat saudara yeu? Sastrawan setengah umur itu termenung sebentar, kemudian jawabnya, Aku rasa tidak apa-apa, biarpun ada sesuatu yang diluar dugaan, memangnya bisa berbat apa terhadap kita bertiga? Mendengar ucapan itu dua orang lelaki kekar tersebut saling berpandangan sekejap, lalu setelah meloloskan senjata masing-masing, lelaki cu itu berkata, Baiklah, masuk yeu masuk, aku tidak percaya kalau dia bisa melalap kita semua. Sambil berkata dia mempersiapkan goloknya sambil menyerbu masuk ke dalam ruangan. Lelaki bertahilalat di wajahnya itu jelas berwatak berangasan, ia tak sudi ketinggalan di belakang, sambil mengayunkan golok serta memburuk pula dari belakang. Menyaksikan perbuatan mereka, sastrawan setengah umur itu Hana bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya, setelah meloloskan senjata kipasnya dan menyusul pula di belakang mereka. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah memasuki ruangan rumah pohon tersebut. Mendadak terdengar lelaki bercodat itu berseru sambil tertawa seram. Haah, 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 rupanya cuma seorang kakek tua bangka, kenapa manusia semacam ini pun berdiam di tempat ini? Dengan surai yang semakin tua dan memelas, kakek itu segera menyahut setelah menghela nafas panjang. Aku sudah banyak tahu disekap di tempat ini, berhubung sepasang kakiku telah kacap dan tak dapat bergerak lagi, terpaksa aku berdiam di dalam liang pohon ini. Eh, em, tempat ini memang sangat bagus, seru lelahi bertahil alat itu sambil tertawa, tak kusangka kau bisa memilih pohon besar yang jauh lebih nyaman daripada gedung ini sebagai tempat tinggalmu. Belum habis dia berkata, sastrawan setengah umur yang masuk paling akhir itu telah menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun, kipasnya langsung menotok jalan darah Tianteng Hiat di badan kakek tersebut. Tindakan yang dilakukan sastrawan setengah umur itu sangat mencengangkan kedua lelaki lainnya sehingga untuk sesaat mereka jadi tertegun. Nampaknya jalan darah Tianteng Hiat di tubuh kakek itu segera akan termakan oleh totokan maut tersebut. Huan Liji tak sanggup menahan diri, mendadak dia melompat bangun dari tempat persembunyiannya sambil meloloskan pedang lalu menangkis serangan kipas dari sastrawan setengah umur itu. Dua orang lelaki kekar itu hanya merasakan pandangan matanya menjadi silau, tahu tak muncul seorang nona cilik dari belakang kakek itu dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat, tanpa terasa mereka menjadi tertegun. Tiba-tiba terdengar kakek itu tertawa terbahak-bahak sambil serunya. Budak Dungu, mengapa kau tak dapat menahan diri sastrawan setengah umur yang kenan didesak mundur oleh? Huan Liji segera mendengus dingin kepada kedua orang lelaki kekar itu hardiknya. Akan tetapi si kakek itu justru tetap duduk tak bergerak sedikitpun dari posisi semula, dia malahan tersenyum hambar. Kakek ini sangat mencurigakan, mengapa kalian belum juga turun tangan? Lelaki bercodet itu menyaut. Aku rasa bocah perempuan itu. Apa yang sedang kau perhatikan saat ini tiba-tiba sastrawan setengah umur itu menukas, bila sudah tertawa nanti, kau boleh memandangnya hingga puas. Baru selesai ia berkata, Sik Tiong Giok yang berada di belakang kakek itu telah menampakkan diri pula seraya berkata, berdasarkan apa yang kau ucapkan barusan, manusia semacam kau lebih pantas dibuat mampus. Ketiga orang itu tidak menduga kalau dalam rumah pohon tersebut masih terdapat orang lain, dengan perasaan kaget mereka mundur selangkah setelah mendengar teguran itu. Bocah keparat, siapakah sastrawan setengah umur itu segera membentak keras? Sik Tiong Giok tersenyum. Peraturanku, barang siapa bertanya dia mesti mengajukan namanya lebih dulu, nah sebutkan dahulu kalian siapa? Pertanyaan tersebut segera mengobarkan kembali hawa amarah dari ketiga orang itu, dua lelaki kekar tersebut sering tak membentak keras lalu menerjang ke muka sambil mengayunkan goloknya. Bersamaan waktunya, sastrawan setengah umur itu pun membentang kipasnya sambil membabat tubuh Huan Li Ji. Ruangan di sini terlalu sempit, kalau ingin bertarung lebih baik di luar saja tantang Huan Li Ji. Seraya berkata ia segera mengigos ke samping untuk menghindari bacokan lawan, lalu dengan suatu gerakan yang cekatan menyelingap keluar dari ruangan tersebut. Sastrawan setengah umur itu mendengus dingin, dengan cepat ia mengejar dari belakang. Dengan berlalunya kedua orang itu, ruangan dalam rumah pohon pun bertambah lenggang, dua orang lelaki kekar itu segera melancarkan terkamannya semakin garang. Sik Tiong Giok mendengus sambil mendesak maju ke muka, telapak tangannya segera diayunkan ke depan menghantam punggung golok dari lelaki bercodet itu. Menjumpai rekannya terancam bahaya, lelaki yang satunya segera membacok keras-keras. Di dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlihat dalam suatu pertarungan yang amat seru, tampak cahaya golok berkilauan memenuhi angkasa, seluruh tubuh Sik Tiong Giok terkurung di balik cahaya senjata tersebut. Berbicara soal kepandaian silat yang dimiliki Sik Tiong Giok, jangan dilihat dia cuma bertangan kosong belaka tapi dua orang musuhnya sudah dibuat kalang kabut dakkaruan, masih untung ia bermaksud membekuk mereka hidup-hidup agar bisa ditanyai masalah sekitar tepi sungai Ciswihao, kalau tidak, mungkin mereka sudah mampus sedari tadi. Di saat pertempuran masih berlangsung dengan serunya, tiba-tiba terdengar kakek itu membentak keras. Tahan! Sik Tiong Giok segera melompat ke belakang si kakek setelah mendengar bentakan tersebut, sebaliknya kedua orang lelaki kekar itu berpaling ke arah si kakek dengan wajah agak tertegun. Andai kata tidak memandang, mungkin keadaannya masih rada mendingan, begitu bertatap muka dengan kakek tersebut, tiba-tiba saja mereka merasakan pancaran sinar kerajam menyeramkan muncul dari balik matu kakek itu. Dalam waktu singkat mereka rasakan kesadarannya sedikit rada punah sehingga untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu hanya bisa berdiri melongo macam orang bodoh. Segera keluar dari sini dan bunuh orang si Yew itu perintah si kakek tiba-tiba dengan suara dingin. Apa kau bilang tanya kedua orang lelaki itu dengan wajah tertegun? Aku suruh kalian bunuh manusia si Yew itu, ayo cepat kerjakan. Bagaikan orang yang kehilangan ingatan, kedua orang lelaki itu mengiakan lalu membalikan tubuh dan menerjang keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu si sastrawan setengah umur sedang didesak habis-habisan oleh Wan Liji sehingga kalang kabut takkaruan. Ia menjadi amat girang ketika menjumpai kedua orang lelaki kekar itu muncul dari balik ke ruangan, disangkanya mereka telah berhasil membunuh orang-orang di dalam ruangan tersebut. Dengan suara lantang segera teriaknya. Saudara Song, Saudara Chu, cepat bantu aku untuk meringkus bocah perempuan ini. Kedua orang lelaki itu tidak menyahut dan segera menyerbu ke muka sambil mengayunkan senjatanya tapi bukan Wan Liji yang menjadi sasaran, tusukan mereka langsung ditujukan ke arah sastrawan setengah umur itu. Mimpi pun sastrawan setengah umur itu tak menyangka bakal terjadi peruahan semacam ini ditambah lagi serangan yang dilancarkan lawan sangat mendadak, biarpun ilmu silat yang dimiliki sangat hebat pun rasanya sulit juga baginya untuk menghindarkan diri. Tanpa ampun lagi sambaran golok yang satu segera menyambar ikat kepalanya hingga robek dan terjatuh ke atas tanah, sementara sambaran golok yang lain membabat pahanya sehingga daging berikut pakaiannya terpotong sebagian, darah segar segera bercucuran keluar dengan berasnya. Wan Liji sangat keheranan melihat adegan yang barusan terjadi, ia tak habis mengerti mengapa musuhnya malah berbalik membantunya, tapi Nona itu tidak membuang waktu terlalu lama untuk memikirkannya, ia sangat menguatirkan keselamatan Sik Tiong Giyok. Maka sambil menarik kembali serangannya dia membalikan badan siap menyusul ke dalam ruangan, tapi saat itu pula secara kebetulan Sik Tiong Giyok telah munculkan diri. Cepat-cepat dia menghampiri pemuda itu lalu serunya terkejut bercampur keheranan. Engkoh Giyok, apa yang telah terjadi dengan mereka jalan pemikiran mereka sudah terpengaruh oleh daya. Hipnotis, bisik Sik Tiong Giyok sambil tersenyum, dengan demikian kita pun tak usah repot-repot menghadapi mereka lagi. Huan Li Ji kembali termangu-mangu dengan perasaan tidak habis mengerti, dia tak tahu mengapa jalan pemikiran kedua orang itu bisa terpengaruh, maka ditatapnya tiga orang lelaki yang sedang bertarung seru itu dengan tertegun. Dalam pada itu, sastrawan setengah umur yang terluka itu sudah melompat ke belakang dengan perasaan terkesiap, sambil mengawasi kedua orang rekannya dengan matah, terbelalak ia berseru. Hei, KAA, kalian sudah gila? Namun kedua orang lelaki kekar itu tidak menjawab, dengan sepasang mete melotot besar dan memancarkan sinar berapi-api yang penuh dengan kebencian, mereka menyerang terus secara kalap. Ei saudara berdua, apakah kau sudah tidak kenali diriku lagi kembali? Sastrawan setengah umur itu berteriak kaget. Kedua orang lelaki itu tidak menggulberis, golok mereka digetarkan berulang kali dan menyerang terus dari kiri dan kanan. Agaknya sastrawan setengah umur itu cukup mengetahui akan tingkatan ilmu silat yang dimiliki dua orang rekannya ini, seandainya dia harus bertarung satu lawan satu maka tiada persoalan yang dikhawatirkan lagi, namun jika kedua orang itu maju bersama, ia sadar bukan tandingan lawan. Kini, setelah menghadapi serangan kedua orang rekannya yang begitu garang dan buas, ia sadar bahwa mustahil baginya untuk menghindarkan diri belaka, akhirnya sambil menggertak gigi ia tangkis serangan mereka dengan kipasnya. Siapa tahu begitu serangan ditangkis, Kedua orang lelaki kekar itu menyerang semakin kalap, sepasang golok mereka dibacokan dan diayunkan berulang kali secara dekat, hampir semua jurus serangan yang digunakan adalah jurus-jurus renagan adu jiwa. Lambat laun sastrawan setengah umur itu mulai terdesak hebat, di bawah kepungan sepasang golok lawan ia cuma bisa bertahan daripada balas melancarkan serangan. Belasan jurus kemudian sastrawan setengah umur itu semakin keteter hebat, ia sadar bahwa kemampuannya sudah habis, segera teriaknya dengan gelisah. Saudara Song, Saudara Chu, betulkah kalian sudah tidak mengenali diriku lagi? Pada saat itu juga tiba-tiba Sik Tiong Jiok mendengar suara kakek itu berbisik di sisi telinganya. Hei anak muda, sekarang tinggal melihat tindakanmu selanjutnya berusaha menaklukan ketiga orang ini dan menjadikan mereka sebagai budakmu, asal ketiga orang itu sudah ditaklukan maka kau tentu bisa memasuki wilayah Chi Sui Ha O O secara mudah. Sik Tiong Jiok tertegun sehabis mendengar perkataan itu, segera pikirnya, Aneh benar, dari mana ia bisa tahu kalau aku hendak ke sungai Chi Sui Ha O O? Belum habis singatan tersebut melintas terdengar kakek itu telah memisik lagi. Hei, anak muda, peluang baik segera akan hilang, kau harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanpa berpikir panjang lagi Sik Tiong Jiok segera menerjang maju ke muka, sekali ayunan tangannya sambar golok dari lelaki Shisong itu. Jurus serangan yang digunakan semuanya adalah ilmu Kina Ji Ho O O O O. Begitu berhasil yang satunya dia siap merebut pula golok berikutnya, tapi lelaki Shisong itu segera memutar goloknya langsung membabat pergelangan tangannya. Dalam keadaan begini Sik Tiong Jiok harus mengutamakan keselamatan diri lebih dulu, dia merendah pergelangan tangannya ke bawah menghindari bacokan musuh, kemudian sebuah tendangan kilat dilontarkan ke depan. Lelaki Shisong itu mengigus ke samping menghindarkan diri, kemudian goloknya diputar dan melancarkan bacokan lagi. Walaupun terjangan Sik Tiong Jiok kali ini gagal untuk merampas golok di tangan kedua orang lawannya, tapi ia justru berhasil menyelamatkan sastrawan setengah umur itu dari ancaman. Serta merta sastrawan itu melompat keluar dari arena lalu berdiri di kejauhan sambil mengatur napas. Agaknya sastrawan tersebut sudah berencana untuk berpeluk tangan belaka membiarkan lawannya bertarung sendiri, sementara dia tinggal memungut hasilnya nanti. Sayang sekali dia lupa kalau di situ masih terdapat Huan Liji, si Nona yang menyaksikan kejadian tersebut segera membentak keras, dia menerobos ke muka sembari melancarkan totokan. Sambil mendingus tertahan, sastrawan setengah umur itu segera roboh terjengkang ke atas tanah. Berbareng dengan robohnya sastrawan setengah umur itu, Sik Tiong Jiok telah mengeluarkan juga ilmu silat simpanannya melepaskan tiga serangan secara berantai dan berhasil merebut posisi di atas angin. Lalu serangkaian serangan totokan dilancarkan, dalam sekejap mati saja lelaki Shisong dan Chu itu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Anak muda, gotong ketiga orang itu masuk ke dalam kedengaran kakek di dalam rumah sepohon itu berseru. Sik Tiong Jiok segera saling berpandangan sekejap dengan Huan Liji, lalu dengan perasaan apa boleh buat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, digotongnya kedua orang lelaki itu lalu masuk ke dalam ruangan. Setelah meletakkan kembali kedua orang lelaki itu ke lantai, ia mengangkat kepalanya kembali, tapi segera teriaknya dengan rasa kaget bercampur girang. Ak-a-ah! Rupanya kau! Huan Liji yang kebetulan sedang melangkah masuk sambil menenteng tubuh sastrawan setengah umur itu segera berteriak pula dengan tercengang. E-e-i, kau lagi-lagi sudah berubah. Ternyata kakek berambut putih yang berada di dalam rumah pohon itu kini telah berubah kembali, rupanya orang itu bukan lain adalah manusia aneh berbaju hitam yang pernah mereka jumpai sewaktu berada di lembah luhoa kok tempoh hari. Sambil tersenyum manusia aneh berbaju hitam itu manggut-manggut, katanya. Kau merasa keheranan bukan nak? Sebenarnya siapa sih kau ini tanya Sik Tiong Giok dengan perasaan bingung. Ha-ah! 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 Kalian tidak usah tahu siapakah aku, pokoknya aku tidak bermaksud jahat terhadap kalian, kalau tidak bisa dibilang justru menguntungkan. Ha-em-em-em, kau sudah menyiksa orang untuk menempuh perjalanan jauh kemudian berperan jadi setan di sini, kebaikan apa yang kau berikan kepada kami selahwan liji cemberut. Kembali manusia aneh berbaju hitam itu tertawa. Tahukah kau bahwa semua jago dari pelbagai partai yang ada di dalam dunia persilatan dewasa ini telah berdatangan semua di Bukit Pelosan? Pergi ke Bukit Pelosan tanya Sik Tiong Giok sangat terkejut, mengapa mereka ke sana? Apakah karena kebuang langit tersebut? Benar, siapapun pasti ingin mendapatkan kebuang langit yang merupakan binatang langka tersebut. Hu-uh, paling banter cuma seekor kebuang raksasa yang sudah berumur lama, apa sih anehnya selahwan liji lagi? Kau tidak mengerti akan manfaat binatang tersebut nak, kata manusia aneh itu tertawa, jangan lagi mutiara kebuang langit merupakan mestika yang tak ternilai harganya, bahkan cakar dari kebuang itu pun merupakan obat mestika yang tiada taranya. Apa sih hasilat benda tersebut? Kau harus tahu nak, kelabang langit baru akan munculkan di riset iap 3 ribu tahun satu kali, bagi orang yang belajar ilmu maka mutiara kebuang tersebut dapat menguatkan hawa murninya sehingga mencapai tingkatan paling tinggi, sebaliknya bagi orang yang belajar silat, benda tersebut dapat berubah menjadi kebal dan tahan uji. Apa pula gunanya bangkai kebuang tersebut? Tanya Sik Tiongjiok kemudian. Bangkai kebuang itu bisa dijadikan ramuan obat mestika, bila sampai terjatuh ke tangan orang-orang golongan susat, wah bisa berabaih jadinya, sebab hal itu bisa membantu kemampuan mereka untuk berbuat kejahatan, itulah sebabnya aku minta kepada kalian untuk berusaha keras mendapatkan kebuang langit itu seutuhnya. Kami harus mendapatkan kebuang tersebut seutuhnya, tanya Huan Liji sambil mengerditkan matanya. Benar, manusia aneh berbaju hitam itu mengangguk, Justru karena kalian harus mendapatkan kebuang tersebut seutuhnya, maka aku baru berusaha membantu kalian untuk mendapatkan rencana tujuh iblis serta mengendalikan satu-satunya golongan yang paling tangguh dari golongan sesat. Aku khawatir hal ini terlalu sulit, Tukas Sik Tiongjiok, aku rasa tujuh iblis bukan lawan yang gampang dihadapi. Itulah sebabnya pula aku berusaha memancing kedatangan kalian kemari sambil mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Persiapan apa yang hendak kau lakukan? Tanya Huan Liji. Di dalam tujuh hari mendatang aku akan mewariskan semacam ilmu sakti kepada kalian, selain itu akan kutaklukan pula 12 orang jago tangguh untuk dijadikan sebagai busuk pelindung lencana kalian. Setelah itu kalian baru berangkat ke Bukit Pelosan untuk merampas mutiara kebuang langit. Sambil berkata ia mendongakan kepalanya memandang langit-langit ruangan, sikap maupun tindak tanduknya tak berverbeda seperti orang yang sedang melamun dan mengigau. Melihat sikapnya yang lucu itu Huan Liji menjadi geli, ia tertawa cekikikan. Mendadak manusia aneh berbaju hitam itu melototkan matanya lalu berseru. Apakah kau tidak percaya nak? Yeeaa, aku tidak percaya. Mengapa tidak kita buktikan dulu? Tujuh hari kemudian aku akan menghantar kalian memasuki lembah Cisui HOO. Dalam pada itu ketujuh iblis yang berada di tepi sungai Cisui HOO telah menunggu selama belasan hari lamanya. Sejak tujuh-delapan hari berselang mereka telah menerima laporan dari matematanya yang mengatakan ada sepasang muda mudi berangkat meninggalkan lembah Luhoa Kok sedang mendaki Bukitian Ciat San, tapi anehnya empat-lima hari sudah lewat, namun orang yang ditunggu-tunggu belum juga nampak. Kembali enam-tujuh hari lewat tanpa terasa. Hari ini, tiba-tiba dari arah Bukitian Ciat San muncul sebuah tandu yang digotong dua orang lelaki kekar, di depan tandu tersebut mengikuti sepuluh orang lelaki yang semuanya bertubuh kekar dan berwajah seram. Kawanan manusia itu langsung menuju ke depan sebuah kuil bobrok dan berhenti di situ. Dari balik tandu kemudian muncul seorang bocah perempuan berwajah cantik yang membimbing seorang tua bongkok berwajah jelek memasuki kuil tersebut. Tujuh orang iblis yang menyaksikan adegan tersebut segera dibuat kaget bercampur keheranan. Anglohujin yang bermata satu segera mengetukan tongkatnya di atas tanah sambil mendengus. HMM, manusia dari mana mereka itu, besar amat lagatnya. Tau aku menurut pendapatmu mungkinkah sasaran kita yang sudah datang tanya ban biausian kok kepada Raja Setan Kepala Botak. Raja Setan Kepala Botak termenung sejenak, lalu sahutnya, sulit untuk dikatakan, tapi anehnya masa budak tersebut. Menjadi begini keren dan bergaya? Siapa tahu semua kemewahan itu khusus disediakan oleh tiga manusia jelek untuk dipamerkan kepada kita, sambung petuang sinmu. Aku rasa tidak benar, Anglohujin menggeleng, seandainya yang datang memang budak itu, mengapa tujuh ekor ikan dari Fang Chi serta tujuh malaikat bengis dari Tian Pak bisa menjadi pengawannya? Yee-aa, aku pun merasa sangat heran, selah bocah sakti iblis langit Tang Chun dengan suara lengking, Mustahil kalau dua manusia bengis dari Liang San Sudim menjadi tukang pikul tandunya. Telapak darah pengusik langit lumai yang beratak paling berangasan segera mendengus dingin setelah mendengar perkataan itu, katanya tiba-tiba. Biar ku tengok orang-orang itu, ingin ku lihat manusia dari manakah yang berani berlagak begitu besar di hadapan kita. Sambil berkata ia segera berjalan menuju ke kuil bobrok tersebut. Di depan pintu kuil hanya kelihat si kakek jelek berpunggung bungkuk seorang duduk mengantuk di situ meskipun ia melihat ada orang menghampirinya namun sikapnya tetap acuh tak acuh. Telapak darah pengusik langit lumai sudah terbiasa hidup kasar dan mau mencari menangnya sendiri, tentu saja ia tak memandang sebelah mata pun terhadap kakek jelek lagi bongkok itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia langsung menuju ke dalam ruangan. Siapa tahu baru saja dia melangkai pintu depan, kakek bongkok itu sudah mengangkat kepalanya sambil menegur. HMM, aturan untuk masuk pintu rumah orang pun tak tahu, buat apa kau datang kes ini? Enya cepat. Tidak nampak jelas gerakan apa yang dipergunakan lawan, tahu-tahu SGA terdengar si telapak darah pengusik langit lumai mendengus tertahan dan tubuhnya sudah terlempar keluar dari es itu. Untung saja dasar silat yang dimilikinya cukup sempurna, cepat-cepat dia gunakan gerakan ikan lehi melentik untuk melompat bangun kembali. Ketika berpaling kembali ke arah kakek bongkok itu, ternyata ia masih tetap duduk di tempat semula. Telapak darah pengusik langit lumai agak tertegun sejenak, lalu setelah ragu sejenak gak melanjutkan kembali langkahnya menuju ke dalam ruangan kuil. Kali ini dia bertindak lebih berhati-hati, sementara kakinya melangkah ke dalam ruang kuil, sepasang matanya mengawasi gerak-gerik dari kakek bongkok itu tanpa berkedip. Sampai kakinya melangkah ke dalam pintu ruangan ternyata kakek bongkok itu belum juga melakukan suatu gerakan, baru saja hatinya merasa lega, mendadak sepasang lututnya terasa amat sakit sehingga tak kuasa lagi ia jatuh berlutut di atas tanah. Kakek bongkok itu segera melompat bangun dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak.